Halo semuanya, balik lagi di channel aku Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali Kita udah memasuki di bulan ketiga di 2024 nih Di bulan Maret, jadi aku akan bikin plan Masih dengan kondisi keuangan aku yang sangat berubah Di 6 bulan terakhir di kehidupan keluarga kami Tapi aku tetap bikin budgeting dan aku mau coba bikin budgeting plan Untuk bulan Maret ini dengan versi simple Yang bisa kalian ikutin kalau misalkan keadaannya tuh relate ya Memasuki bulan Maret berarti udah tinggal hitungan hari lagi Untuk umat muslim itu untuk menjalankan Ramadan ya Bulan Ramadan, bulan puasa Dimana yang pasti udah aktivitasnya tuh akan berubah Dan juga harga-harga bahan pokok pastinya akan berubah Di bulan ini sebenarnya budgetingku tuh gak ada perubahan yang signifikan sama sekali Dan disclaimer dulu disini kondisinya itu Kan aku masih tinggal di rumah orang tua ya Jadi kami untuk kebutuhan rumah itu benar-benar patungan Mengapa nominalnya itu terasa berbeda dengan teman-teman Itu karena aku sistemnya itu patungan dengan penghuni rumah ini gitu ya Dan di kategori pertama seperti biasa itu ada kewajiban Ini adalah anggaran dimana yang tiap bulannya itu harus aku tunaikan Dan anggarannya itu relatif tidak berubah ya untuk nominalnya Jadi di kewajiban yang biasanya aku tunaikan tiap bulan itu masih sama Di pertama itu ada SPP anak atau uang bulanan sekolah ya Di sini nominalnya itu Rp230.000 Ada penambahan aja karena di semester 2 ini kan anakku tuh ada S-school Nah jadi untuk S-school itu ditambah nominal Rp25.000 Dan itu bayarnya biasanya aku gabung Jadi untuk S-school dan iuran komite sekolah itu aku gabung Nominalnya itu ada Rp25.000 dan Rp35.000 Jadi untuk totalnya itu ada Rp60.000 Dan selanjutnya juga itu yang akan aku tunaikan di bulan Maret ini itu ada abodemen Dimana ini adalah kuota internet aku Jadi aku pakai sistemnya itu abodemen Itu adalah Rp130.000 Rp130.000 itu adalah estimasi ya Biasanya sih tagihan aku tuh di bawah itu Lalu ada Netflix Di sini juga Netflix itu aku sistemnya patungan ya Dengan adik-adik aku Jadi kita itu Rp186.000 itu dibagi berempat Jadi itu bukan Rp186.000 kita tunaikan sendiri ya Tapi memang sistem pembayarannya itu adanya di aku Jadi aku tulis anggarannya Nah di bulan ini untuk listrik itu aku anggarkan Rp350.000 Dan juga ada untuk internet atau wifi itu aku anggarkan Rp150.000 Ini adalah anggaran yang aku bilang itu sistemnya patungan ya Jadi untuk listrik, internet, dan lauk pauk itu Setiap bulannya itu aku patungan dengan penghuni rumah ini juga Jadi memang anggarannya itu nggak terlalu besar yang kami keluarkan Karena memang sistemnya itu bayarnya gabungan ya Di bulan ini lauk pauk itu aku alokasikan Rp300.000 Jadi untuk kebutuhan yang memang operasional untuk rumah itu Kami sistemnya memang masih patungan Nah ini aku mau tambahin dulu untuk kewajiban yang biasanya harus aku tunaikan Di setiap bulannya dan di bulan ini itu berapa Ini aku mau hitung semua ya Dari SPP Anak, Eskul, Komite, untuk kabodemen, Netflix, listrik, internet, dan lauk pauk Itu semuanya totalnya itu ada Rp1.406.000 Yang harus aku tunaikan di bulan ini Untuk pos kewajiban ini memang relatif tidak berubah Dan ini bisa kalian isi dengan tagihan bulanan, cicilan, hutang, ataupun misalkan gaji untuk kalian yang biasa memiliki ART atau misalkan supir gitu ya Nah itu biasanya yang dimasukkan itu kewajiban Jadi segala yang harus ditunaikan itu kita masukin ke kategori ini So di kategori selanjutnya disini adalah kebutuhan hidup Nah dimana kebutuhan hidup ini nominalnya itu bisa kita adjust atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di bulan itu Kenapa kebutuhan itu nominalnya itu kadang bisa kita adjust Nah ini adalah nominal yang mengikuti misalkan kebutuhan kita, harga bahan pokok, dan juga misalkan ada hal-hal yang memang harus disesuaikan ya di bulan itu Nah untuk pertama itu ada pos bensin Disini pos bensin itu Rp1.000.000.000 Tapi disini nggak aku kelola secara cash, jadi aku kelola itu secara transfer aja Jadi nggak masuk di uang yang aku kelola secara fisik gitu ya Nah untuk yang pos lanjutnya itu ada groceries, disini ada Rp200.000.000.000 Kemarin aku udah sempat belanja beras ya Untuk di Tangsel tuh harga beras 5 kg itu masih Rp69.500.000.000 Tapi itu udah bagian-bagian beras yang cadangan pemerintah gitu loh Yang bentuknya kayak setraramos gitu Jadi kalau untuk yang pandan wangi dan segala macemnya mungkin ya harganya itu udah Rp90.000.000.000 gitu ya per kilonya Aku juga nggak lihat sih karena kemarin juga stoknya tuh kosong gitu Jadi cuma ada yang beras bulok sama beras yang setraramos sisa dari cadangan pemerintah gitu tulisannya Nah ini untuk susu Rp150.000.000.000 untuk bekal sekolah juga Rp150.000.000.000 pulsa disini itu 100.000 itu untuk pulsa pak suami ya nah ini aku lagi mau hitung dulu untuk apa namanya kebutuhan kami di bulan ini itu ada sekitar 1.600.000 rupiah dimana yang akan aku kelola secara fisik itu yang 600.000 ya karena untuk bensin itu kan mengikuti kebutuhan perginya pak suami gitu ya jadi memang untuk kebutuhan ini bisa kita sesuaikan nominalnya kalau memang dirasa harga pokoknya itu lagi naik yaudah kita naikkan lagi budgetnya di kebutuhan ini atau kalau misalkan harganya lagi sedang-sedang aja ya bisa kita irit-irit gitu ya jadi memang pos yang bisa diotak-atik itu di bagian kebutuhan hidup biasanya lalu ada saving disini ada dana terduga ada dana darurat dan juga ada dana kesehatan dan tabungan ini mohon maaf banget aku gak bisa spill nominalnya karena udah kesepakatan ya sama pak suami untuk dana tabungan itu akhirnya kita keep aja nominalnya tapi aku tetep bikin budgetingnya disini tuh untuk tabungan itu kita bagi dua ya ada tabungan pendidikan yang akan kita sisihkan untuk pendidikan anak aku dan juga ada tabungan pajak pajak disini biasanya untuk pajak mobil ya atau pajak kendaraan nah biasanya untuk pajak kendaraan itu juga bisa kita ambil alokasinya dari dana darurat tapi kan karena kita gak mau bikin atau ngambil dana darurat kita semuanya gitu ya jadi aku bikin tabungan pajak ala kadarnya gitu untuk tambahan tambahan nanti untuk saat jatuh tempoh pajaknya untuk dana pendidikan sendiri itu berfokus di dua hal itu di uang pangkal dan juga untuk daftar ulang ya gitu jadi kalau dari dulu anakku itu untuk masuk SD nya itu mundur jadi sekarang fokusnya itu untuk di daftar ulang nanti untuk di semester dua jadi kita masih ada jeda waktu gitu ya untuk menabung untuk uang pangkal nah ini dia untuk pos selanjutnya ada pos sedekah atau pos giving itu memang hanya isinya untuk sedekah dan untuk memberi ke orang tua dan nominalnya juga itu kami keep tapi memang posnya itu ada sedekah itu sebenarnya general ya jadi bisa kita gunakan untuk memberi ke orang tua atau misalkan ke saudara atau misalkan ada kerabat yang membutuhkan dana gitu ya kita ngambil posnya dari situ pos yang terakhir pos yang terakhir ini tuh berisi keinginan atau kemauan kita ya yang namanya manusia kan pasti kita punya hal untuk yang pengen kita mau gitu ya atau ya untuk self reward sedikit demi sedikit di bagian keinginan ini ada dua kategori yang akan aku buat disini ada hiburan dan jajan disini memang mungkin anggarannya terlihat tidak realistis ya kalau misalkan berbanding terbalik dengan vlog-vlog aku tapi sebenarnya untuk anggaran hiburan dan jajan ini itu biasanya ditopang dari penghasilan tambahan aku ya kalau misalkan aku lagi dapat penghasilan tambahan dan alhamdulillah jadi itu larinya itu ke pos ini jadi untuk tambah-tambah nah untuk anggaran dari gaji yang pas suami yang aku alokasikan itu untuk hiburan dan jajan itu kita alokasikan 300 ribu di bulan ini karena untuk jajan itu 100 ribu dan untuk hiburan itu 200 ribu biasanya sih untuk nemenin anak main ke playground gitu ya biasanya kita juga bisa menyiasati untuk cari tempat playground yang murah seperti kayak taman-taman kota atau misalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran rumah gitu ya yang bisa kita jadikan tempat untuk si bocil itu main ya so itu dia untuk anggaran yang akan aku kelola insyaallah di bulan Maret 2024 ini di bulan Ramadan ini jadi ada sekitar 3.306.000 gitu ya untuk alokasi dana yang bisa aku kelola di bulan ini di luar dana tabungan dan juga pos-pos lainnya nah ini adalah estimasi ya jadi mungkin bisa aja lebih dari ini bisa aja mundur dari anggaran yang udah aku tetapkan tapi yang penting aku bikin perencanaannya dulu jadi biar nanti kalau udah di apa namanya udah ada uangnya itu bisa kita kelola dengan bijak so ini aja untuk budgeting aku di bulan Maret 2024 ini makasih ya udah nonton dan terus dukung channel aku jangan lupa tonton video aku lainnya juga sampai jumpa di video budgeting dan vlog lainnya bye-bye selamat menikmati